Seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya di Brebes, Jawa Tengah ternyata sempat membuat pengakuan mengejutkan. Dalam video yang beredar, wanita berinisial KU tersebut mengungkap alasannya membunuh dan melukai ketiga anaknya. Ia mengaku membunuh anaknya agar tidak merasa sakit. Dikutip dari wartakota live.com, KU diketahui membunuh anaknya bernama AR 7 tahun. Ia mengaku membunuh anaknya agar tidak merasa sakit. KU mengaku ingin bertobat sebelum dirinya meninggal. Ia juga mengaku ingin menyelamatkan anak-anaknya agar tidak merasa kesedihan. Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar enggak dibentak-bentak mendingan mati saja. Enggak perlu ngerasain sedih. Harus mati biar enggak sakit kayak saya dari kecil. Kau tidak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun, tuturnya. Diketahui peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu 20 Maret 2022 di Desa Tonjong, Kabupaten Brebes. AR 7 tahun, anak kedua meninggal dunia. Sementara KS dan EM, anak pertama dan ketiga berhasil diselamatkan namun mengalami luka serius. Tempat kejadian perkara pun kini telah dipasang garis polisi. Para tetangga KU yang mengetahui kejadian tersebut mengaku masih sok atas perbuatan KU.